Intro Dan di Indonesia pun subhanallah Maaf saya tambahkan satu kisah, masih bisa? Sampai subuh? Kalau di Indonesia sih gak ada masalah Karena masih pagi disana Disini masya Allah jam 12 malam ya Jam 11 ya Baik, ada dosen kami Dosen saya namanya Dr. Abdullah Musnid Semoga Allah jaga beliau Beliau pernah ngajarkan kami Waktu itu saya kuliah tahun 94 sampai 98 4 tahun Beliau ngajar di tahun tingkat terakhir kuliah Di tahun 98 Mengajarnya itu materinya namanya hadir alam islami Kondisi keadaan negara-negara islam Setelah satu ini dia cerita tentang Indonesia Saya pun tidak tahu tentang kisah itu Beliau bilang disini ada dari Indonesia Ini Khalid dari Indonesia sama teman-teman Beliau kenal betul, kenal baik sama saya Dia bilang sudah tahu belum di negara kamu itu ada terjadi sesuatu Saya bilang apa itu Sheikh? Gitu kan Sheikh itu kita panggil kayak guru dosen ya Apa itu? Dia cerita dia bilang Sampai kepada kami berita dan itu kisah nyata Katanya di salah satu perkampungan Indonesia Entah di mana itu ya Bahasa beliau nih Saya juga tidak tahu itu Beliau bilang disana pernah ada terjadi Ada satu pastor Yang ditugaskan dan digaji oleh Fatikan Itu untuk mengkristenkan kampung itu Maka dia terus saja Membawa sumbangan segala macam Sembako Biasa kita di Indonesia bagi-bagi sembako Indomie Gula segala macam Sampai orang-orang kampung itu Mau pergi ke gereja Dan dia caranya dia ajak Kalau mau dapat gratis silahkan Tapi ambilnya di gereja ya Dan dibagi pas hari minggu Jadi mau tidak mau mereka dengar nyanyi-nyanyi dulu Baru kemudian bagi Lama-lama dia ajak nyanyi Tidak usah pindah Kristen Tapi nyanyi-nyanyi saja Orang ini rupanya Foto nih dikirim ke Fatikan Nih Satu kampung ini bisa menyanyi-nyanyi Kristen Juga bisa murtad gitu Ini sudah murtad nih Dikirim fotonya pakai kopia hitam Ibunya pakai jilbab Masuk ke gereja Satu kampung Akhirnya Fatikan Utusan khusus datang Indonesia Dilihat dikumpulin semua Coba suruh nyanyi Nyanyi semua Hafal lagu gereja Karena setiap minggu dapat beras Jadi hafal Kata utusan Fatikan ini Ini kisah beliau ya Saya tidak tahu ini Tapi mudah-mudahan Kata beliau ini pisahnya benar Dia bilang Akhirnya Si Orang utusan Fatikan ini Supaya Sebagai bentuk Gembira Ini kegembiraan Kita bagikan kertas Pada seluruh masyarakat ini Suruh tulis apa yang dia mau Kita kasih semua Mau sapi Mau tanam Mau apa kasih Anehnya pada saat dikumpulin kertas Semuanya tulis Saya mau haji Akhirnya dipecat tuh Yang bertugas Gara-gara itu Jadi subhanallah Kita fitrah Orang-orang Islam Sebenarnya suka dengan agamanya Cuma kadang-kadang Dia tinggalkan Gara-gara Makanan Gara-gara ini Gara-gara Subhanallah Islam itu tidak ditinggalkan Kecuali orang-orang Betul-betul dalam keadaan yang salah Dan darurat Oleh karena itu Bapak-Ibu sekarang Gembira lah dengan agama Islam ini Dan Allah mengatakan Wala tamutunna illa Wa antum muslimun Jangan meninggal Kecuali dalam keadaan Islam Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada satu orang pun Yang berjiwa Muslim Kekal diakui neraka Gak ada Kalaupun dia buat dosa Dia masuk neraka Dia bersihkan dosanya Baru masuk surga Sampai Allah bilang tadi Jangan meninggal Kecuali dalam keadaan Islam Dan Bapak-Ibu Jangan ragu Tawarkan Islam Tawarkan saja Cara tawarkan Bagaimana mendapatkan Tentang Islam Sudah pernah dengar belum Lalu ajak dialog Di agama kita Tidak usah jadi Ahmad Didat Zokor Zakin Naik harus hafal kitab mereka Sulit Dia ajak sederhana Saya berapa kali Orang masuk Islam Di tangan saya Cuma itu saja kok Bagaimana pendapat tentang Islam Dia sebutkan Saya luruskan Masuk Islam gara-gara itu Bukan tidak susah gitu kan Dan kalau orang Masuk Islam Jangan dikasih kitab tebal dulu ya Nah ini pelajari dulu Kalau dia mati malam itu Kita berdosa Suruh syahadat dulu Masalah nanti Dia belajar itu nanti Yang penting syahadat Satu menit lagi mati Masuk surga itu Tapi kalau kita Tunda kita penyebabnya Pernah ada soalnya Kita di Indonesia Ada satu anak muda Datang kepada saya Waktu itu ada pengajian Saya ingin hidup Di satu hotel Di Makassar Kemudian dia bawa Ustaz ini teman saya Sudah lama masuk Islam Dari tahun lalu Terus kenapa Tidak syahadat Saya suruh pelajari dulu Dikasih kitab tebal Saya bilang Ini orang kalau meninggal Kamu tanggung jawab Kenapa gak suruh syahadat dulu Baru suruh belajar Habis itu Syahadat dulu Syahadat dulu Harusnya begini Paman saya pernah tinggal Di Amerika ini Cukup lama Beliau ngambil Masternya di bidang penerbangan Kebetulan S1 nya di Mesir S2 nya ngambil disini Ini cerita lelucon saja Beliau yang ceritakan Tentang temannya dari Dubai Tinggal sama-sama di Amerika Dia bilang setiap pagi Seri sarapan sama paman saya Ini cerita beliau ya Allahu ala masalah kebenarannya Tapi beliau cerita Dan saya percaya pada paman saya Beliau bilang Teman saya ini selalu bilang Kalau habis sarapan Hari ini saya baru masuk Islamkan banyak Anak-anak Amerika Kata paman saya Bagaimana ceritanya Dia bilang Kalau saya lagi menuju Ke semua makamu Ini saya bilang Sama anak-anak kecil Di pikir jalan Follow me Surah ikut Ashadu Ashadu Allah ilaha ilaha Sudah syahadat semua Nah sudah muslim Jadi dia bilang Saya tiap hari Masukkan Islam Banyak orang ini Tapi itu cerita beliau Allah wala Yang jelas Ini agama perlu disebarkan Perlu diterapkan Dan kadang-kadang Subhanallah Apa yang kita terapkan Dari Islam itu Menjadi contoh Dan sudah cukup Menjadi hidayah orang lain Jadi jangan ragu dengan itu Dan terapkanlah Islam Sebagai panduan hidup Jangan setengah-setengah Nikmati semua halalnya Kerjakan semua perintahnya Tinggalkan larangannya Baru kita bisa merasakan Kenikmatan Islam Allahu alam Kita ketutup dengan Berdoa kepada Allah Semoga majlis kita Diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai Tambahan amal kita Pada hari kiamat Kita berharap dengan Kemahamurahan Allah Seluruh amal yang pernah Kita kerjakan Dan akan kita kerjakan Sampai menjelang ajal Datang nanti Diterima dengan Pahala yang sempurna Semoga seluruh Dursa tidak terkecuali Yang pernah kita kerjakan Terutama yang hadir Dalam pengajian kita ini Sekecil sampai sebesar Apapun diganti dengan Kemahamurahan Allah Menjadi pahala Semoga negara kita Indonesia tercinta Menjadi negara yang aman Tentera Damai Seluruh rezekinya Dibukakan oleh Allah Dan seluruh Utangnya dilunasi Dengan kemahasempurnaannya Dan kemahamurahannya Allah Dan semoga seluruh Pemimpin negara kita Diberikan hidayah Bertunjuk Sehingga mereka bisa Menjalankan tugas-tugas mereka Dan mereka mendapatkan Pahala maksimal Dan juga tepas Dari tanggung jawab Hari kiamat Dan seluruh Masyarakat Indonesia Secara khusus Muslim atau non-muslim Semuanya mendapatkan Hak mereka penuh Yang sudah Allah S.W.T Wajibkan dari pemerintahnya Dan semoga umat Islam Seharusnya berada Di bawah naungan Ukhwa Islamnya Diangkat persilisian Di antara mereka Dan juga Allah S.W.T Mudahkan mereka ibadah Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan selalu kita doakan Surah kita di Palestine Di Syria Di Yemen Di Iraq Di Myanmar Di Ahsa Dimanapun mereka Ibadah yang sedang tertindah Semoga Allah Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhadat mereka Mulakan Islam Di tangan mereka Dan tangan kita semua Dan semoga Allah Partisipasikan kita Bersama mereka di pahala Baik dengan doa Dengan harta juga Dengan jiwa kita Dan semoga Allah Dengan kemahamurannya Menyatukan kita semua Di surga Firdausnya tanpa hisap Sebagaimana Isa dengan diri Majlis ilmu yang mulia ini Kalau benar Pasti dari Allah Pasti dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallah Mabihamdika Asyadu an la ilaha Inna anta staghfiru Kawatu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton